Sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Riau, pada hari ini... Hampir semua tamu dan pejabat yang hadir di gedung daerah terkejut saat tiba-tiba mantan Gubernur Kepri Ismet Abdullah hadir. 10 menit sebelum acara pelantikan dan pengambilan sumpah Robert Iwan Loryuks menjadi sekretaris daerah Kepri. Sejak ditahan KPK karena terlibat kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam sekitar 4 tahun lalu, baru satu kali ini Ismet Abdullah hadir mengikuti kegiatan resmi Pemprov Kepri di gedung daerah tempat kediaman resminya saat menjadi Gubernur. Setelah bersalaman, Ismet Abdullah langsung masuk ke ruang belakang. Tak lama kemudian muncul dan duduk di sampingnya wali kota Tanjung Pinang, Lisdarmansyah, serta Kejati Kepri, Marwan. Saat dikonfirmasi tentang kemunculannya saat pelantikan Sekda Prof Kepri, Ismet Abdullah memberikan jawaban-jawaban politis dan diplomatis seperti isu maju kembali menjadi Gubernur, polemik BP Batam, dan juga terkait pembangunan Kepri. Dengan pelantikan ini gimana Pak, tanggapan Bapak? Sebelumnya Bapak, sepertinya dibilang tidak makin tua. Tapi Ketua Dewan bilang maju Pak? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang lebih-lebih kenapa? Ketua Dewan bilang apa ya? Katanya iya. Ada timnya, saya sendiri. Pak, setiap jalanan lagi. Dan sudah lama saya tidak ikuti, Anda lebih tahu lah. Pak, apa sesuai dengan rencana yang Bapak berbicara? Yang teriode saya, yang berikutnya. Sumbang saran dari Bapak mungkin untuk pemajuan Kepri ini di depan bagaimana lagi? Sudah banyak ahli, Pak. Masa kita Sumbang semuanya. Pak, polonan mas? Ahlinya ada banyak. Jajasan Bapak sendiri, Pak. Bungi tercapai, Pak Golong itu gimana Pak? Ya, pasti. Jembatan Bapin sendiri belum tercapai juga, Pak? Ya, itu saya wakil-wakil. Pak, polonan mas tentang Dewan Kawasan gimana Pak? Anu BP Batam, Pak? Tangkapannya, Pak? Saya tidak mengikuti. Saya tidak mengikuti, minta maaf ya. Masa tidak tahu, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Karena ada di petun kan, Pak. Baca orang saja. Baca datang pilih, ya. Hahaha. Boleh-boleh, tahu kan? Ya, bagus, investasi ini. Aku lagi tak mau cari sesuatu lah. Iya, 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 iya. Saat Gubernur M. Sani menyampaikan pidato terkait kehadirannya, mantan Gubernur Kepri ini diam tanpa ekspresi. Dalam pidatonya, M. Sani menyatakan, Ismen Abdullah disebut sebagai rekan kerja, bukan mantan Gubernur. Iskandar Galo dari Tanjung Pinang mengabarkan. Kesejahteraan Pak Kekibu. Sekian, Bapak Kekibu. Terima kasih.